Baiklah, kita masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu. Ini atas usul dari Ketua Umum KBPI Sumatera Barat, bahwa sekalian juga doa kita untuk 6 harinya sudah berpulang kandah Dr. Andes Muslamir Makmur. Jadi kita juga padatkan doa buat beliau. Karena zaman saya aktif, beliau termasuk yang support kami di KBPI yang selain Dazal, ada Bang Masfar, tapi beliau termasuk senior yang support kami. Karena di zaman kami aktif itu adalah zaman yang tidak semua KBPI mau kenal dengan kami. Ya, Dael ya? Baiklah, kemudian saya bacakan ini yang perlu kita sampaikan doa khusus untuk senior kita, kandah kita, adinda. teruntuk kepada yang sedang dirawat, isoman, ada Bapak Ande Etek dan istri di Rumah Sakit Yarsi, ada ponakan beliau juga, Nirifni Hayati, di rumah di sekeluarga juga sedang isoman di Depok. Kemudian ada kandah Zainul Daulai dengan istri yang sudah sedang isoman di Padang. Ada kandah saya sendiri juga, kemudian Dabustan Bin Jamal juga sedang isoman dengan istri di rumah, sama ada anak, sudah hari ke-10. Kemudian ada Nita Fiati juga sedang isoman. Kemudian ada Adinda Wit, Fawiza Rahmi di Padang Panjang. Itu kemudian ada juga Buna Jemah yang juga di akhir isoman, sama ada Subarman, mungkin sudah selesai isomannya. Subarman hadir di sini. Itu yang data yang bisa kami dapatkan. Mungkin ada lagi yang nguput dari jangkauan kita, jangkauan kami di sini, dan kita doakan juga mereka semua. Kemudian untuk yang sudah berpulang, ada istri Da Indah Sril, beberapa waktu yang lalu yang sudah berpulang. Ada ibunda dari Niinrah Minah, tahun lalu berpulang, beliau-beliau ini termasuk yang dulu menyokong kita ketika kita aktif. Ada ibunda dari Kak Sarifah Jamal juga, beberapa bulan yang lalu. Ada suami dari Nita, beberapa minggu yang lalu baru ya. Pak Totanes Maksum, dosen di Imin Timam Bonjol. Dan barusan juga ada lettingan saya, Nyir Masukma, barusan meninggal tadi siang, tapi meninggalnya karena kanker teroid di Solo. Kebetulan beliau kayaknya suaminya pungkus PKS Solo. Ini dikasih tahu oleh Micanra Umilar. Ini tadi bahwa beliau juga aktif dulu di Bukit Tinggi, seangkatan dengan Isanti Hanung dan Devi Yusulia. Kemudian kalau ada nama-nama yang luput dari sebutan kami, kita sertakan dan kami persilahkan kepada Kandah Hamdi Ahsan untuk menyampaikan doa. Di zaman kami dulu, Kandah Hamdi Ahsan ini kalau berdoa membuat kita sahdu dan insya Allah mudah-mudahan masih sama seperti itu ya Kak Hamdi ya. Karena beliau dulu adalah guru dan maha guru kita semua dalam membibin kita di Sumatera Bukit Tinggi. Silahkan Kandah Hamdi Ahsan. Dan beliau sekarang... Ini doa muhasabah apa doa biasa? Doa muhasabah kan digasih judul sama Adel itu... Apa Del? Tobat dan doa ya Del? Doa-doa aja, doa-doa. Kandah Hamdi Ahsan sekarang dosen di ULTRI jurusan fisika. Silahkan Kandah Hamdi Ahsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf banyak kakak-kakak yang lebih senior, kemudian lagi adik-adik yang memang Ustadz di UIN. Kalau kurang berkenan, di-mute saja speakernya nanti. Mudah-mudahan doa ini akan membantu saudara-saudara kita yang telah berangkat lebih dahulu, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, dan tetap memberikan kekuatan bagi kita yang masih sehat agar tidak sakit. Ya Allah, perkenankanlah kami berserah diri sepenuh hati hanya kepada-Mu, Ya Rabbi. Waktu demi waktu berlalu, hari demi hari berganti, umur kami kian bertambah, tetapi sejatinya berkurang, karena pintu liang lahat semakin dekat dan siap membuka setiap saat untuk kami. Ya Allah, izinkan kami menghadap-Mu dengan sekenap harap, tak lain karena kami da'if, banyak salah dan dosa. Kesalahan telah membuat nuran kami beku, karena kami sering melalaikan perintah-Mu. Dosa-dosa kami telah menjadikan hati kami layu, karena mudahnya kami melanggar perintah-Mu. Sebenarnya dengan semua ini kami malu menemui-Mu, tak sanggup bersimpuh mengarahkan tangan dan berdoa menghibah. Tapi Ya Allah, Ya Ghofar, jika bukan mengadu dan memohon padamu, pada siapa lagi kami harus berpaling. Sebab kami bersaksi tiada kekuasaan melampaui kekuasaan-Mu dan tidak ada keadilan melebihi keadilan-Mu. Tiada kasih sayang mengatasi kasih sayang-Mu. Sungguh Ya Allah, jangan biarkan kami ditinggalkan di pojok kegelapan hidup. Jangan biarkan kami terpuruk di sudut kelabu keputusasaan. Maka terimalah kami menghadap, menghibah dan meminta padamu. Engkau sajalah Ya Allah yang mudah memaafkan ringan mengampuni dan enteng mengabulkan permohonan seorang hamba. Ya Allah, Ya Alim, kami pernah merasakan kegelapan yang pekat. Tapi pastilah kegelapan kuburmu lebih gelap lagi dari mereka yang tak pernah bersyukur padamu dan mereka yang senantiasa mengingkarimu. Kami tahu Ya Allah, kami pasti akan melalui pintu kematian, memasuki alam kubur sambil menunggu hari akhir. Dan pada saatnya sampai pada perhitungannya engkau sebagai hakimnya. Ya Allah yang maha bijaksana dengan saksi malaikat-Mu yang suci. Jangan tambahkan saksi lain, Ya Allah, anggota tubuh kami yang tak mungkin ingkar atas kesalahan kami. Ya Allah, kami semakin tak tahu diri dan tak pandai berterima kasih kepadamu, tidak bersyukur kepadamu dan kurang rajin beramal soleh. Padahal engkau telah beri kami nikmat yang tiada batas. Tapi apa balasan kami? Sekedar mengucapkan Alhamdulillah saja kami jarang lapaskan. Apalagi untuk melakukan puncak keimanan dalam bentuk jihad. Maafkanlah kami, Ya Allah. Ampunilah kami. Bahwa perilaki kami bukanlah seperti kamimu yang pandai bersyukur atas nikmatmu yang tidak berkepi. Engkau beri kami nikmat mata. Mata bukan milik kami, melainkan amanahmu. Semestinya kami gunakan untuk menuruti petunjukmu. Membaca Al-Quran dan kitab dan serta hadis Rasulmu. Mentadaburi alam semesta untuk mendapatkan ilmu yang merupakan bagian dari kekuasaanmu. Bukan digunakan untuk memandang banyak hal yang sia-sia. Seharusnya demikian yang selalu kami perbuat. Tetapi ternyata amanahmu itu, titipan mata itu, sering kami gunakan untuk bukan lebih mengenalmu. Bukan untuk mengabdi kepadamu, Ya Bashir. Kami betah berjam-jam untuk membaca hal-hal yang tidak penting untuk kami. Tapi beberapa menit saja membaca Al-Quran, kami sudah bosan dan nalah. Kami jarang mentafakuri semua ciptaanmu, membaca ayat-ayatmu berupa alam semesta beserta seluruh isinya. Engkau beri kami telinga. Telinga yang bukan kepunyaan kami, melainkan titipanmu. Seharusnya banyak kami gunakan untuk mendengarkan Al-Quran dan mendengarkan pengajian. Serta menyimak kalimat-kalimat taibah. Tetapi, telinga itu kami gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak bermakna. Yang acap lebih nikmat ketimbang menyimak fatwa-fatwa dari guru-guru dan ulama-ulama. Bagi kami, terkadang suara azan tak cukup punya daya tarik untuk segera membawa kami ke masjid menjumpaimu. Wahai Allah, betapa hinanya kami karena tak pintar mendengar. Engkau beri kami tangan. Selayanya banyak digunakan. Mencari rezeki yang halal dan baik. Membantu orang tua maupun sesama. Tapi, tangan itu ya ghafar. Lumayan ini, tangan itu lumayan ringan untuk menyentuh sesuatu yang sesungguhnya haram kami sentuh. Aduh, betapa lemahnya kami wahai zat yang maha berkampun. Engkau beri kami kaki yang dengan kaki itu harusnya kami gunakan untuk ke masjid. Mencari nafkah yang halal untuk keluarga kami. Serta bersilaturahmi kepada sesama kami. Tapi, bukan itu yang sering kami lakukan, ya Allah. Kami bawa kaki itu ke tempat keempat yang tidak engkau sukai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sungguh besar dosa yang harus kami tanggung. Jika semua kesalahan ini memang terjadi, kami tak pandai bersyukur padamu. Kami tak pandai berterima kasih kepada ibu bapak kami. Ya Allah, betapa banyak dosa kami berhantaran hamparan pasir di pantai. Ya Allah, oleh karena itu, ya Allah, maafarlah kami. Maafarlah kami, ya Alfu. Kasihanilah kami, ya Rasyid. Ya Rahim. Ambililah kami, ya Ghafur. Terimalah taubat kami. Taubat yang sebenar-benarnya, ya Tawwam. mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah jalan di depan kami serba lurus. Ini jalan orang-orang yang engkau anugerahi ni'man. Bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Pada kesempatan ini, kami mohon ampunan untuk diri kami sendiri. Saudara kami, kakak kami, Haji Mustamir Makmur, Umi Rawiah Kasim, Maksum bin Fulan, Afrita Sugendi binti Haji Amir, saudara kami, Nirmak Sukma, dan saudara-saudari kami, yang lain-lain yang telah mendahului kami. Bila kesembuhan kepada saudara kami, Adli Etek dan keluarga, saudari kami, Ripni Hayati, Kakanda Zainil Daulai dan keluarga, Kanda Bustanuddin Zamal dan istri, saudara kami, Tafiyati, Fauzia Rahmi, Najma Saiti, Subarman, dan saudara-saudara kami yang lain. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk senantiasa menunaikan perintahmu. Ya Allah, kami berlindung pada engkau dari takdir yang buruk dan marah bahaya, yang datang dari langit maupun dari bumi, dari sumber yang nyata maupun yang goib. Dan lindungilah kami, kaum muslimin sedunia, dan umat manusia dari bahaya pandemi COVID-19 dan ancaman para pembencimu. Allahumma, arinal haqqo haqqo warzubnat tiba'a, wa arinal batila, batila warzubnat tinaba. Allahumma, firlana, zunubana, wali walidina, warham huma, kama rabbayana, saghira. Wali jami'il muslimina, wal muslimat, wal mu'minina, wal mu'minan, al-akhiyahi minhum wal amwal, birahmatika, ya arhammarrahimin. Rabbana, hablana min azwajina, wa zuriyatina kurrat ta'ayun, wa ja'alna lilmuttaqina imama. Rabbana, atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azab an-nar, wa dakhil al-jannata ma'al-abrur, ya aziz, ya ghafar, ya Allah, ya rabbil alamin. Subhana rabiqa 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 izzati al-ma'ir, wassalamun ala al-mursalin, wa alhamnillahi rabbil al-ma'ir, taqbamu aminkum, amin, aminkum taqbamu amin wa ta'ala ya karim. Amin, amin, ya mujahibah sisa ilin, amin, ya rabbil alamin. Terima kasih, Kak Amdi Asan, kemudian juga kita tumpangkan, juga ini buat Adinda, yang diangkatannya adek, Eli Madina, juga lagi isoman dengan suaminya, kebetulan suami beliau adalah Kepala Bapeda Sumbar. Ya, Dek ya.